Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kebajikan Hari ini kita berjumpa kembali Untuknya masih di channel youtube yang sama Dan masih dalam materi yang sama Seputaran aplikasi sister Yang bahkan ini Menghandui dosen-dosen di Indonesia Namun apabila kita sudah Mengenal lebih dekat lagi bagaimana Tentang struktur kerja Dari aplikasi sister tersebut Sebenarnya aplikasi ini Sangat-sangat membantu para dosen Di dalam Melaporkan atau Menyimpan Aktivitas kinerja tridharma Dalam sebuah akun Sehingga nanti dengan akun sister ini Dosen dapat Menyimpan atau melaporkan Aktivitas kinerja tridharma Dengan baik Jadi Aplikasi ini sangat-sangat Membantu dosen Di dalam Penyimpanan data kinerja dosen Di dalam perguruan tinggi Jadi kami dalam hal ini Menindaklanjuti Dari salah satu Teman sejauh kita Yang menanjakan tips dan triks Di dalam pengolahan akun sister Khususnya bagi Dosen pemula Jadi ada baiknya Saya Memulai Dengan cerita sedikit Tentang sejarah sister tersebut Dapat kita ketahui bahwa Aplikasi ini Mulanya diperkenalkan Pada dosen oleh Kementerian Dengan tujuan Bagaimana Menyinergikan dosen Dan kementerian Kemudian dengan Aplikasi ini Diharapkan terdapat Data yang Terintegrasi Yang dimiliki Oleh kementerian Terkait data dosen Dan aktivitas Tridharma Yang telah Dilaksanakan oleh Dosen tersebut Sehingga nantinya Memudahkan kementerian Atau lembaga Terkait lainnya Untuk mendapatkan Sebuah gambaran Atau data Dari sebuah Perbuatan tinggi Maupun dosen Jadi itu sedikit Gambaran Tentang Sister secara umum Baik sekarang Kita akan Menuju pada Aplikasi sister Jadi kami akan Membuka Salah satu Akun dosen Kami Jadi disini Dapat kita Lihat Beberapa Panel menu Yang ada Pada akun Dosen Jadi Sebelum Kami bahas Lebih dalam lagi Ada beberapa Hal yang harus Disiapkan oleh Dosen Agar Mempermudah Nanti di dalam Puluhan akun Sister Jadi kita ketahui Saat ini Sudah Menuju pada Zaman digital Sehingga Kita sebagai dosen Harus dapat Peradaptasi Dengan perubahan ini Jadi satu hal Yang harus disiapkan Oleh dosen Adalah Penyimpanan dokumen Digital Atau sering kita Kita kenal dengan Cloud Jadi yang Yang kita kenal Adalah On Cloud Jadi Dalam hal ini Dosen dapat Menggunakan Google Drive Sebagai tempat Penyimpanan digital Jadi saya Berikan Salah satu Contoh Yang menggunakan Akun Sister Dosen ini Yang menggunakan Google Drive Sebagai tempat Penyimpanan Kemudian Dibuatkan Beberapa Folder Disusulkan Dengan menu Yang ada Pada Sister Jadi kita Lihat disini Ada Menu Profil Yang pertama Kemudian Kualifikasi Kepotensi Pelaksanaan Pendidikan Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Pengabdian Penunjang Reward Layanan PK Layanan BKD Layanan Serdos Dan Data Dokumen Jadi Ini Beberapa Layanan Yang sudah Terintegrasi Oleh Sister Jadi diantaranya Ada Layanan Serdos Yang sudah Digunakan Mulai tahun 2019 Jadi sudah Terintegrasi Dengan Sister Kemudian Saat ini Pada tahun 2021 Sudah Terintegrasi Pula Layanan DKD Untuk Pertama Kalinya Jadi Kita Akan Lihat Contoh Bagaimana Dosen Ini Menyiapkan Data-datanya Pada Google Drive Jadi Kenapa Seperti itu Nanti akan Sejelaskan Jadi Ini Contohnya Jadi Disini Setelah Disiapkan Data Sister Jadi Folder-folder Ini Sudah Disesuaikan Dengan Menu Yang Ada Pada Panel Menu Akun Sister Jadi Kita Lihat Disini Ada Profil Menu Pertama Kita Bisa Lihat Jadi Disini Ada Penempatan Jabatan Funksional Impassing Dan Data Diri Jadi Sudah Disesuaikan Dengan Submenu Yang Ada Pada Sister Jadi Kita Lihat Profil Jadi Disini Ada Lima Data Jadi Disesuaikan Dengan Folder Yang Ada Google Drive Jadi Fungsinya Jadi Disaat Dosen Memerlukan Sebuah Data Untuk Mengupdate Data Jadi Dosen Tinggal Mengambil File Dari Sini Dan Apabila Dibutuhkan Nanti Yang Namanya Link Jadi Dibutuhkan Link Jadi Dosen Tersebut Tinggal Mengcopy Link Ada Pada Google Drive Jadi Sekali Kerja Nanti Dosen Dengan Mudah Dapat Mengakses Data Data Yang Dimiliki Jadi Nanti Cara Kerjanya Silahkan Dosen-dosen Yang Sudah Membuat Folder Pada Google Drive Silahkan Disesuaikan Dengan Menu Menu Yang Ada Pada Sister Kemudian Kita Tempatkan File Sesuai Dengan Judul Folder Yang Ada Jadi Seperti Itu Jadi Kenapa Saya Berikan Tips Dan Triks Seperti Ini Jadi Ini Pengalaman Kami Juga Di Saat Laporan Kegiatan Pada BKD Jadi Ini Salah Satu Contoh Ya Jadi Pada Pelaksanaan Pendidikan Disini Diminta Bukti Pengajaran Jadi Disini Silahkan Dilihat Jadi Disaat Kita Mengupload Bukti Pengajaran Ini Adalah Yang Diperlukan Selain Fair Adalah Tautan Dokumen Apabila Ini Tidak Disi Maka Proses Penyimpanan Dokumen Akan Gagal Jadi Ini Salah Satu Tips Dan Trik Dari Kami Sehingga Nanti Dosen Dosen Yang Memiliki Data Baik Itu Pengajaran Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Silahkan Bukti Bukti Kinerjanya Disimpan Di Google Rev Dan Disesuaikan Dengan Menu Pada Data Sister Jadi Nanti Mempermudah Dosen Untuk Mengakses Data Atau Dokumen Yang Akan Diunggah Pada Portfolio Sister Dosen Masing Masing Jadi Itu Salah Satu Trik Dan Tips Dari Kami Berdasarkan Pengalaman Kami Mengelola Akun Sister Jadi Yang Pertama Jadi Saya Akan Mulai Memperkenalkan Satu Per Satu Menu Yang Ada Pada Aplikasi Sister Jadi Disini Ada Data Pribadi Jadi Disini Berisikan Data Data Pribadi Dari Dosen Tersebut Tersebut Jadi Jadi Saya Sampaikan Juga Satu Hal Yang Penting Pada Data Diri Dosen Yang Harus Diperhatikan Yang Nantinya Juga Akan Bermuara Pada Peningkatan Karir Dosen Dan Tentunya Pada Tunjangan Atau Reward Yang Pertama Pastikan Data Sudah Sesuai Dengan Bukti Dokumen Apabila Nanti Terdapat Data Diri Sesuai Silahkan Ajukan Perubahan Jadi Contoh Disini Ada Perubahan Dari Alamat Silahkan Bisa Diubah Jadi Sesuai Dengan Dokumen Yang Ada Dan Pastikan Nanti Dokumen Yang Di Upload Sesuai Dengan Data Yang Kita Isi Disini Data Alamat Atau Kontak Baru Jadi Silahkan Disesuaikan Jadi Seperti Itu Satu Contoh Untuk Data Pribadi Dan Kemudian Yang Terpenting Adalah Data NPWP Dan Sinta ID Jadi Kenapa Karena Dalam Layanan Serdos Jadi Agar Menjadi Eligible Dosen-dosen Wajib Menyertakan Nomor NPWP Kemudian Sinta ID Ini Nanti Dipergunakan Dipergunakan Nanti Di saat Kita Mengimport Data Publikasi Dari Sinta Jadi Nanti Nanti Akan Saya Sedikit Jelaskan Bagaimana Caranya Menimport Data Dari Akun Sinta Melalui Sister Itu Untuk Data Pribadi Kemudian Selanjut Ke Inpassing Jadi Inpassing Kalau Lama ini Kita Perbulan Tinggi Swasta SK Inpassing Ini Dikeluarkan Diterbitkan Oleh LDT Jadi Syaratnya Tentu Teman-teman Sudah Ketahui Bahwa kita Harus memiliki Yang namanya Jabatan Funksional Kemudian Kita Ajukan SK Inpassing Jadi Disini Dapat Kita Lihat Jadi Dosen Disini Sudah Melakukan Kenaikan Pangkat Atau Inpassing Jadi Sekarang Sudah Pada 3B Jadi Silahkan Nanti Disesuaikan Antara Bukti Dokumen Dengan Data Yang Akan Kita Update Kemudian Jabatan Funksional Nya Juga Silahkan Juga Disesuaikan Jadi Apabila Nanti Dosen-dosen Yang Sudah Melakukan Kenaikan Jabatan Funksional Dari Ahli Kolektor Jangan Nanti Kita Melakukan Perubahan Data Jadi Agar Tetap Terekam Rekam Jejaknya Jadi Apabila Aistan Ahli Kemudian Terbit SK Lektor 200 Kita Hanya Perlu Menambahkan Data Bukan Merubah Jadi Ini Salah Satu Juga Kesalahan Yang Sering Dilakukan Sering Yang Terjadi Pada Dosen Seperti Ini Jadi Di saat Dosen Tersebut Mendapatkan SK Baru Untuk Kenaikan Jabatan Dosen Tersebut Malah Merubah Data Yang Ada Jadi Ini Bukan Perubahan Data Sehingga Nanti Rekam Jejak Dari Jabatan Fungsional Dosen Tetap Terbaca Pada Akun Sister Jadi Ini adalah Hiwayat Dosen Dosen Men Menu 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 Menempatan Jadi Dari Kelima Menu Yang Ada Pada Profil Jadi Menu Menu Menempatan Tidak Bisa Dilakukan Edit Oleh Dosen Jadi Dosen Tidak Bisa Mengakses Maksud Saya Dosen Dapat Mengedit Data Yang Ada Pada Penempatan Jadi Ini Dilakukan Oleh Operator PDDT Jadi Biasanya Apabila Terjadi Perpindahan Home Base Internal Itu Dilakukan Oleh Operator PDDT Kemudian Nanti Akan Muncul Pada Akun Sister Dosen Masing-masing Jadi Silahkan Jadi Kita Buktikan Disini Ada Aksi Detail Data Jadi Disini Dosen Tidak Memiliki Akses Untuk Merubah Data Yang Ada Jadi Itu Jadi Dari Kelima Submenu Pada Menu Profil Jadi Hanya Menu Penempatan Yang Tidak Ada Akses Untuk Dirubah Datanya Untuk Menu Profil Kemudian Ada Kualifikasi Disini Yang kedua Terdapat Tiga Submenu Jadi Yang pertama Ada Pendidikan Formal Ini Sama Jadi Pendidikan Formal Itu Pendidikan Yang dimaksud Pendidikan Dari Yang Dosen Bersakutan Menempuh Perkuliahan Pada Perguruan Tinggi Baik Dari Jinjang D3 S1 D4 S2 Sampai Seterusnya Jadi Silahkan Segala Reward Pendidikan Formal Kita Input Pada Menu Reward Pendidikan Formal Yang ada Di Menu Kualifikasi Jadi Jadi Silahkan Jadi Kita Lihat Disini Ada Lima Dosen Ini Sudah Lima Kali Kuliah Jadi Datanya Sudah Lengkap Disini Silahkan Apabila Ada Penambahan Data Reward Pendidikan Formal Silahkan Nanti Kita Klik Tombol Berwarna Hijau Dengan Tulisan Tambah Kemudian Akan Muncul Disini Muncul Form Tambah Reward Pendidikan Formal Jadi Disini Ada Pilihan Program Studi Optional Atau Manual Apabila Kita Memilih Optional Ini Akan Muncul Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Yang Ada Di Tempat Kita Bekerja Jadi Saya Sarankan Kita Klik Manual Jadi Kita Pilih Manual Jadi Silahkan Nanti Dipilih Nama Program Studinya Apa Jadi Ada Untuk Menu Ini Ini Tips Kita Awali Dengan Memilih Nama Perguruan Tinggi Jadi Setelah Kita Klik Manual Kita Pilih Dulu Kita Isi Dulu Kolom Pada Perguruan Tinggi Jadi Silahkan Nanti Kita Berikan Contoh Indonesia Air Langga Kita Kemudian Silahkan Dipilih Nanti Pinjam Studinya S2 Kemudian Kita Ya Jadi Saya Berikan Contoh Ya Berkaitan Nusra Saya Langga Program Studinya S2 Keperawatan Nanti Kelara Akademiknya Dipilih Disesuaikan Dengan Ijazah Jadi Seperti Itu Mungkin Sedikit Gambaran Kemudian Yang Kudu Diperhatikan Pada Setiap Form Tambahan Riwayat Baik Itulah Pendidikan Riwayat Penelitian Dan Lain Apabila Terdapat Tanda Bintang Merah Seperti Jadi Ini Merupakan Isian Yang Wajib Diisi Tidak Boleh Kosong Jadi Kita Dapat Lihat Disini Jadi Ini Beberapa Form Ini Yang Harus Diisi Kemudian Ada Juga Isian Jumlah Semester Tempuh Jadi Ini Tidak Ada Tanda Bintang Artinya Masih Bisa Dikosongkan Ini Juga Satu Lagi Nomor SK Penyetaraan Masih Juga Masih Bisa Dikosongkan Jadi Seperti Itu Cara Pengisian Form Penambahan Riwayat Atau Penambahan Data Kemudian Setelah Nanti Semua Form Ini Diisi Kemudian Lanjut Pada Upload Dokumen Jadi Jadi Silahkan Disesuaikan Ini Kolom Untuk Menambahkan File Jadi Nanti File Yang Disesuaikan Dengan Perubahan Data Yang Dilakukan Atau Yang Ditambahkan Silahkan Kemudian Apabila Ini Penambahan Relayat Pendekan Formal Jadi Sudah Tentu Yang Ditambahkan Adalah File Ijazah Dan Transkrip Nilai Jadi Disesuaikan Nanti Nama Dokumen nya Apa Kemudian Ini Jadi Dari Sekian Isian Yang Ada Di Menu Penambahan Upload Dokumen Ini Jadi File Ini Wajib Kemudian Jenis Dokumen Juga Wajib Jadi Ini Wajib Disini Ada Ijazah Ada Transkrip Nilai Jadi Biasanya Kita Upload Dulu Ijazah Kemudian Untuk Menambahkan Dokumen Yang Akan Di Upload Kita Tinggal Klik Tambah Dokumen Baru Nanti Akan Muncul Kemudian Setelah Di Upload Kita Klik Dokumen 2 Ini Akan Muncul Lagi Jadi Silahkan Apabila Ada Perbaikan Dokumen 1 Kita Tinggal Klik Dokumen 1 Jadi Seperti Ini Tampilannya Apabila Sudah Lengkap Nanti Dokumen Yang Akan Di Upload Sebagai Bukit Pengajuan Penambahan Data Atau Perubahan Data Kita Klik Simpan Jadi Seperti Itu Dan Satu Lagi Banyak Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pada Dosen Di Saat Melakukan Penyimpanan Data Setelah Disimpan Data Tersebut Tidak Diajukan Sehingga Nanti Data Tersebut Atau Ajuan Tersebut Nanti Akan Tinggal Tersimpan Di Draft Belum Di Data Yang Diajukan Jadi Saya ingatkan Setelah Melakukan Penyimpanan Pada Ajuan Silahkan Ajukan Data Akan Muncul Nanti Disini Tombol Untuk Mengajukan Data Jadi Seperti Itu Alurnya Pengajuan Data Atau Perubahan Data Apapun Itu Untuk Kualifikasi Pendidikan Formal Kemudian Ada Diklat Jadi Diklat Ini Berisinya Pendidikan Dan Pelatihan Baik Bekerti Atau AA Sama Disini Kita Lihat Ini Dia Pelatihan Apulio Post Jadi Silahkan Isi Sesuai Dengan Dokumen Yang Ada Itu Untuk Diklat Jadi Untuk Pengisian Atau Penambahan Data Baru Itu Masih Sama Dengan Penambahan Data Pendidikan Formal Jadi Semuanya Bersama Kemudian Disini Ada Rewayat Pekerjaan Disini Juga Sama Untuk Rewayat Pekerjaan Ini Yang dimaksud Pekerjaan Yang Pernah Dilakukan Oleh Dosen Diluar Dia Menjadi Dosen Jadi Seumpama Bapak Ibu Pernah Menjadi Dosen Pada PTA Kemudian Pindah Ke PTB Jadi Itu Tidak Bisa Kita Laporkan Sebagai Rewayat Pekerjaan Seperti itu Yang Dihitung Disini Adalah Rewayat Pekerjaan Di Dalam Industri Kita Baca Disini Data Ini Akan Digunakan Untuk Melihat Indikator Jumlah Dosen Yang Yang Telah Berpengalaman Di Industri Jadi Silahkan Disesuaikan Lagi Untuk Bukti Dokumennya Itu Untuk Kualifikasi Kemudian Kita Lanjut Ke Menu Kompetensi Disini Ada Submenu Sertifikasi Dan Tes Jadi Kita Coba Buka Satu Persatu Jadi Pada Menu Sertifikasi Ini Disini Yang dimaksud Sertifikasi Dosen Atau Serdik Jadi Silahkan Biasanya Ini Akan Muncul Otomatis Di Saat Dosen Sudah Dinyatakan Lulus Sertifikasi Dosen Namun Satu Hal Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Wajib Melampirkan Bukti Dokumennya Jadi Kita Cek Disini Apabila Bapak Ibu Sudah Ada Yang Lulus Dinyatakan Lulus Sertifikasi Dosen Untuk Mengetahui Apakah Sudah Ada Atau Belumnya Dokumen Pendukung Silahkan Kita Klik Detail Data Pada Kolom Aksi Silahkan Ini Akan Muncul Jadi Apabila Belum Nanti Terdapat Dokumen Silahkan Ajukan Perubahan Data Kita Input Upload Dokumen Yang Ada Jadi Dokumennya Apa Otomatis Dokumennya Adalah Sertifikat Pendidik Jadi Seperti Itu Silahkan Disesuaikan Dengan Dokumen Yang Ada Yang Perhatikan Adalah Nomor Registrasi Pendidik Kemudian Nomor SK Sertifikasi Dan Tahun Sertifikasi Jadi Disesukan Nanti Data Data Yang Ada Sehingga Nanti Setelah Data Ini Diajukan Kemudian Akan Dilakukan Validasi Oleh Operat Oleh Admin PT Kemudian Validasi Oleh LDT Jadi Ini Saya Bercerita Alur Validasi Untuk Pergeruan Tinggi Swasta Seperti Jadi Ini Saya Berikan Informasi Sedikit Jadi Yang Dimaksud Nomor Registrasi Adalah Ini Nomor Registrasi Jadi Nomor Peserta Adalah NIDN Dan Nomor Sertifikat Pendidik Adalah Ini Jadi Nanti Mohon Disesuaikan Data Yang Ada Itu Untuk Data Sertifikasi Kemudian Lanjut Pada Submenu Yang kedua Pada Operat Ini Tes Jadi Dalam Hal Ini Yang dimaksud Tes Adalah Keikutsertaan Dosen Di Dalam Mengikuti Sebuah Tes Jadi Biasanya Tes Ini Disiapkan Oleh Dosen Dosen Yang Ingin Mengikuti Sertifikasi Dosen Jadi Silahkan Dan Untuk Diketahui Saat Ini Dengan Adanya Sistem Smart Share Dose Jadi Untuk Skor Setiap Tes Baik Itu TRIB Maupun TKDA Itu Ada Pasing Grid Jadi Mungkin Ini Akan Saya Bahas Pada Video Selanjutnya Akan Saya Buat Video Bagaimana Tips Dan Trick Untuk Lulus Share Dose Dengan Sistem Smart Share Dose Itu Video Selanjutnya Akan Saya Bahas Baik Itu Untuk Tes Kita Lanjut Pada Menu Keempat Kualifikasi Pendidikan Jadi Ini Salah Satu Menu Yang Memiliki Submenu Paling Banyak Jadi Ada Pengajaran Kemudian Ada Pengujian Mahasiswa Ada Visiting Scientist Kemudian Pembinaan Mahasiswa Ada Bahan Ajar Data Sering Orasi Ilmiah Penguji Dosen Dan Pegas Tambahan Jadi Sebelum Saya Bahas Satu Persatu Dari Beberapa Submenu Yang Ada Pelaksanaan Pendidikan Jadi Di Dalam Pelaksanaan Pendidikan Ini Ada Beberapa Submenu Yang Tidak Bisa Diubah Atau Diupdate Datanya Oleh Dosen Dosen Tidak Memiliki Hak Akses Untuk Merubah Data Data Yang Ada Di Beberapa Submenu Ini Jadi Yang Pertama Apa Yang Pertama Pengajaran Kita Buktikan Kita Buka Submenu Pengajaran Jadi Disini Dosen Tersebut Mengejar Perotan Dasar Dan Keperatan Mata Mata Jadi Disini Kita Lihat Disini Dosen Hanya Meliliki Hak Akses Untuk Mengedit Bidang Ilmu Disini Jadi Tidak Ada Akses Untuk Merubah Jumlah SKS Atau Mata Kuliah Yang Diajar Seperti Itu Jadi Yang Memiliki Akses Untuk Merubah Ini Adalah Operator Feeder PDDT Jadi Silahkan Apabila Dosen Ada Yang Tidak Sesuai Atau Ada Ketidak Sesuai Data Terdata Di Lapangan Jadi Mengajar Mata Kuliah A Kemudian Disini Muncul Mata Kuliah B Silahkan Dilaporkan Pada Operator Feeder PDDT Pada Kuliah Di Masing Masing Jadi Seperti Itu Jadi Ini Perlu Perhatikan Jadi Jangan Sampai Nanti Setelah Akhir Pelaporan BKD Ternyata Data Pada Mata Kuliah Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada Jadi Silahkan Ini Sesegera Mungkin Dicek Dosen Dosen Yang Akan Melaporkan Perubahan Kinerja Dosen Silahkan Jadi Satu hal Lagi Disini Ada Menu Periode Jadi Kita Bisa Melihat Atau Hanya Bisa Mengakses Dan Melihat Pengajaran Yang Kita Lakukan Jadi Kita Cek Disini Pada Semester 2021 Jadi Disini Ada Empat Mata Kuliah Yang Diajar Kemudian SKS Jadi Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Periode Semester Yang Bisa Kita Cek Nanti Jadi Saya Tekankan Lagi Pada Menu Pelaksanaan Pendidikan Pada Sub Menu Pengajaran Dosen Dosen Tidak Hak Akses Untuk Mengedit Data Yang Ada Jadi Seperti Itu Jadi Walaupun Pada Aplikasi Sister Ini Dosen Yang Berikan Hak Untuk Meng Akses Merubah Mengedit Data Dan Mengimput Data Namun Ada Ada Beberapa Menu Yang Menyatakan Bahwa Sumber Data Pengisian Berasal Dari Feeder PDDT Yang Ada Pada Masing PT Jadi Sama Dengan Pengajaran Jadi Data Ini Dilaporkan Oleh Operator Feeder Yang Kemudian Dilakukan Sinkronisasi Pada PDDT Dan Nanti Sister Akan Mengambil Data Ini Dari PDDT Jadi Seperti Itu Alur Dari Pengambilan Data Pada Submenu Bimbingan Mahasiswa Dan Ini Juga Sama Ada Pilihan Periode Jadi Silahkan Dicek Jadi Kalau Sekarang Kita Menginjak Pada 2020 2021 Genap Jadi Kita Bisa Cek Apakah Jadi Dosen Ini Melakukan Bimbingan Akademis Atau Maksudnya Mungkin Di PA Pembing Akademik Jadi Itu Jadi Ini Judulnya Sudah Ada Kemudian Program Studinya Ada Ini Juga Disesuaikan Apabila Nanti Terdapat Ketidaksesuaian Silahkan Segera Hubungin Operator Feeder Jadi Seperti Itu Alurnya Jadi Inilah Perlunya Komunikasi Yang Baik Antara Dosen Dan Operator Di Perguruan Tinggi Jadi Seperti Itu Itu Untuk Bimbingan Mahasiswa Kemudian Kita Lanjut Pada Pengujian Mahasiswa Ini Juga Sama Dengan Menu Sebelumnya Jadi Menu Ini Tetap Hanya Dapat Diakses Oleh Operator Feeder Jadi Silahkan Dicek Kembali Apakah Ada Ketidaksesuaian Data Dan Menunya Juga Sama Ada Kita Pemilihan Periode Bisa Disini Jadi Silahkan Apabila Ada Ketidaksesuaian Data Bisa Dilaporkan Pada Operator Feeder Pada Perguruan Tinggi Masing-masing Jadi Untuk Pengujian Mahasiswa Kemudian Visiting Scientist Jadi Kunjungan Perguruan Tinggi Jadi Disini Data Dapat Diubah Atau Ditambahkan Oleh Masing-masing Dosen Pemilik Akun Sister Jadi Silahkan Masih Sama Dengan Menu Yang Sebelumnya Ada Menu Untuk Menambah Silahkan Data Ini Diisi Sesuai Dengan Dokumen Yang Ada Dan Perhatikan Satu Lagi Saya Ingatkan Lagi Apabila Terdapat Tanda Bintang Merah Pada Kolom Artinya Kolom Ini Wajib Diisi Diisian Ini adalah Wajib Silahkan Disesuaikan Kemudian Setelah Diisi Kita Klik Simpan Ini Juga Jadi Ada Terdapat Beberapa Terdapat Juga Beberapa Menu Yang Belum Dilengkapi Oleh Upload Dokumen Jadi Silahkan Jadi Jangan Khawatir Jadi Kita Isi Saja Data Data Yang Ada Pada Akun Sister Kita Yang Kita Sebut Sebagai Portfolio Kita Silahkan Jadi Kalau Apabila Tidak Ada Upload Dokumen Data Tidak Perlu Khawatir Silahkan Lakukan Sesuai Dengan Form Tambah Yang Ada Jadi Seperti Itu Tidak Usah Bingung Kita Berfikirnya Simpel Saja Untuk Portfolio Kita Jadi Seperti Itu Itu Untuk Visiting Scientist Kemudian Untuk Pembinaan Mahasiswa Ya Ini Untuk Pembinaan Mahasiswa Ini Juga Masih Sama Dengan Pengajaran Pembimbingan Dan Pengujian Ini Hanya Ini Data Ini Dilaporkan Oleh Operator Feeder Juga Jadi Masih Aksesnya Pada Operator Feeder Jadi Apabila Bapak Ibu Dosen Merasa Pernah Melakukan Sebuah Pembinaan Baik Itu Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Mungkin Maksudnya Pembina UKM Atau Apa Mungkin Namanya Di Bapak Ibu Silahkan Dan Yang Bisa Melaporkan Kinerja Ini Adalah Operator Feeder Yang Kemudian Melakukan Sinkronisasi KPD Dikti Dan Akan Muncul Pada Akun Sista Dosen Masih Masih Jadi Seperti itu Alurnya Sama Dengan Pengajaran Pembinaan Mahasiswa Dan Pengujian Mahasiswa Kemudian Kita Beranjak Pada Bahan Ajar Disini Bahan Ajar Dosen Dapat Menambahkan Disini Jadi Kita Coba Saja Kembali Kita Pilih Menung Tambah Di form Penambahan Data Sudah Muncul Jadi Untuk Pengisian Ini Kembali Saya Ingatkan Lagi Jadi Kita Isi Dari Isian Paling Atas Jadi Banyak Terkadang Dosen Dosen Juga Langsung Pada Isian Di bawah Sehingga Di saat Nanti Kita Klik Menu Simpan Akhirnya Terjadi Gagal Simpan Jadi Error Jadi Kita Mulai Dari Atas Disini Pelaksanaan Pendidikan Silahkan Ada Berapa Pilihan Dan Mohon Ini Nanti Disesuaikan Dengan Bukti Dokumen Yang Ada Jadi Apabila Nanti Bapak Ibu Menemukan Sebuah Kendala Jadi Ada Bukti Dokumen Yang Tidak Mungkin Tidak Disebutkan Di beberapa Menu Yang Ada Disini Jadi Kita Tinggal Sesuaikan Dengan Kemiripannya Jadi Kita Cari Kemiripan Yang Mendekati Dari Dokumen Yang Ada Jadi Silahkan Seperti Itu Jadi Seumpama Disini Dosen Membuat Sebuah Buku Ajar Jadi Kita Pilih Buku Ajar Kemudian Jadi Sebuah Buku Ajar 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 Silahkan Disini Ada Kategori Capa An Apa Silahkan Sama Juga Seperti Form Penambahan Data Sebelumnya Apabila Terdapat Tanda Bintang Merah Ini Adalah Isian Isian Yang Wajib Kita Isi Seperti Itu Kita Isi Kemudian Hingga Kita Pada Menu Upload Dokumen Jadi Masih Sama Seperti Cara Tadi Kita Upload Dokumen Hampir Sama Yang Wajib Adalah File Kemudian Jenis Dokumen Ini Wajib Kita Isi Apabila Ada Tautan Dokumen Jadi Kenapa Di awal Saya Menyampaikan Perlunya Kita Memiliki Penyimpanan Digital Jadi Kalau Lama Ini Dosen Menggunakan Google Drive Jadi Beberapa Menu Di dalam Upload Dokumen Ini Dia Mewajibkan Ada Tautan Dokumen Seperti Itu Jadi Apabila Dari Awal Dosen Menyiapkan Hal Ini Jadi Ini Akan Mempermudah Nantinya Dosen Dosen Di dalam Memutahirkan Data Di Akun Sister Masing-masing Kemudian Memudahkan Juga Di saat Pelaporan BKD Memudahkan Juga Nanti Di saat Dosen-dosen Mengikuti Serifikasi Dosen Jadi Seperti Jadi Kedepan Tautan Dokumen Ini bukan Hal Yang Penting Yang harus Dimiliki Terus Yang kedua Data-data Ini Bisa Diakses Dimana Saja Oleh Dosen Asalkan Ada Akses Internet Seperti Itu Itu Salah Satu Kemudahan Sebenarnya Yang sudah Disiapkan Di zaman Digital Ini Seperti Itu Kemudian Setelah Dokumen Ini Kita Upload Jadi Ini Ada menu Tambahan Disini Nah Disini Penulisnya Jadi Karena ini Bahan ajar Otomatis Pasti Ada Penulisnya Jadi Ini Wajib Kita Isi Semua Seumpama Disini Perannya Adalah Sebagai Penulis Kemudian Afiliasi Ini Kita Isi Nama Perguruan Tinggi Kita Silahkan Diisi Kemudian Urutannya Pertama Atau Kedua Atau Ketiga Silahkan Sesuaikan Dengan Dokumen Yang ada Kemudian Disini Ada Salah Satu Menu Yang Memudahkan Kita Untuk Bekerja Jadi Apabila Bahan Ajar Ini Ditulis Oleh Beberapa Orang Dosen Jadi Cukup Satu Orang Dosen Yang Menginput Data Kemudian Data-data Ini Akan Muncul Pada Akun Dosen Yang Kita Kita Input Disini Contoh Jadi Dosen Ini Menulis Buku Ajar Ini Menulis Yang Menulis Buku Ajar 3 Orang Jadi Silahkan Kita Ketik Disini Nama Dosen Yang Kita Ajak Sebagai Penulis Pada Bahan Ajar Jadi Contohnya Kita Ketik Disini Uni Jadi Nanti Otomatis Akan Muncul Nama Teman Sejawat Kita Yang Kita Ajak Sebagai Penulis Pada Bahan Ajar Ini Jadi Silahkan Apabila Ada Nanti Lagi Kita Tinggal Klik Tambah Dan Seterusnya Kemudian Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Di dalam Penulisan Bahan Ajar Ini Kami Menggandeng Dosen Dari Pergeruan Tinggi Lain Silahkan Disini Sudah Ada Menu Untuk Menambah Menambahkan Jadi Kita Pilih Nama Pergeruan Tingginya Kemudian Kepada Program Studi Kemudian Nama Dosen Jadi Seperti Itu Ini Sistem Yang Sangat Mengudahkan Dosen Di Dalam Menyampaikan Kinerja Jadi Silahkan Setelah Dipilih Kemudian Afiliasinya Sama Apabila Dia Masih Pada Satu Pergeruan Tinggi Kita Kita Ketik Pergeruan Tinggi Kita Kemudian Perannya Apa Disesuaikan Dengan Dokumen Apakah Perannya Sebagai Editor Penelitimah Penemu Kita Sesuaikan Juga Dengan Dokumen Yang Ada Kemudian Kita Ketahui Terkadang Di dalam Penulisan Sebuah Bahan Ajar Atau Penelitian Pengabdian Kita Melibatkan Mahasiswa Jadi Disini Sudah Disiapkan Menu Apabila Kita Melibatkan Mahasiswa Disilahkan Jadi Pergeruan Tingginya Apa Kemudian Program Studi Kemudian Nama Mahasiswa Jadi Sama Seperti Penambahan Anggota Di dalam Penulisan Dari Pergeruan Tinggi Lain Nah Kemudian Apabila Ada Penulis Yang Bukan Merupakan Dosen Atau Mahasiswa Jadi Penulis Ini Merupakan Masyarakat Sivil Atau Mungkin Seorang PNS Atau Apa Silahkan Tinggal Kita Klik Namanya Kemudian Urutan Urutan Kulis Keberapa Ketiga Keempat Kelima Afiliasi Silahkan Apabila Bersangkutan Bekerja Atau Bertugas Pada Instansi Mana Silahkan Kulis Kemudian Perannya Apa Jadi Seperti Itu Apabila Sudah Lengkap Disini Isiannya Semua Silahkan Klik Simpan Saya Ingatkan Lagi Setelah Kita Melakukan Penyimpanan Data Silahkan Ingat Klik Menu Ajukan Data Jadi Jangan Sampai Data Ini Tersimpan Di Draft Kita Perhatikan Itu Untuk Form Tambah Bahan Ajar Tersimpan Kemudian Kita Berlanjut Pada Data String Ini Juga Masih Sama Dengan Penambahan Data Yang Lain Silahkan Disesuaikan Dengan Dokumen Yang Ada Apabila Pernah Melaksanakan Kegiatan Data String Ini Silahkan Di Isi Datanya Kemudian Di Dokumen Ini Masih Standar Sama Dengan Penambahan Aktifitas Dosen Yang Lain Kemudian Disini Ada Orasi Ilmiah Ini Juga Sama Dengan Data String Sebelumnya Jadi Kita Sesuaikan Dokumen Yang Ada Dengan Menu Menu Yang Ada Pada Akun Sister Kita Jadi Seperti Itu Ini Mempermudah Dosen Di Dalam Menyimpan Kinerja Bukti Kinerja Jadi Mempermudahan Kemudian Kita lanjut Pada Pembimbing Dosen Ini Pembimbing Dosen Untuk Menu Ini Menu Yang Tidak Dapat Diakses Oleh Dosen Jadi Belum Ada Belum Ada Menu Untuk Menambahkan Data Pada Data Bimbingan Dosen Mungkin Nanti Kedepan Mungkin Ini Akan Jadi Aplikasi Sister Ini Adalah Aplikasi Yang Terus Terupdate Jadi Sekian Kali Ada Update Data Terus Akan Diperbaiki Sehingga Kedepannya Mungkin Data Ini Semakin Baik Lagi Kemudian Dapat Juga Bertambah Menu-menu Yang Lainnya Jadi Silahkan Nanti Disesuaikan Dengan Data Yang Ada Ini Untuk Data Bimbingan Dosen Kemudian Pada Kita Berlanjut Pada Tugas Tambahan Ini Submenu Yang Terakhir Jadi Tugas Tambahan Disini Adalah Jabatan Struktural Pada Dosen Ini Dugas Tambahan Jadi Silahkan Disesuaikan Lagi Jadi Ini Yang Kita Bahas Kepada Video Sebelumnya Jadi Pada Pelaporan BKD Banyak Terdapat Error Di Saat Kita Cek Pada Rekap Kegiatan BKD Jadi Untuk Penambahan Data Ini Silahkan Apabila Ada Data Yang Ditambahkan Jadi Alurnya Masih Sama Kita Mulai Dari Isian Yang Paling Atas Kita Sesuaikan Dengan Data Yang Ada Dan Juga Ingat Tanda Bintang Artinya Isian Yang Wajib Harus Di Isi Kemudian Dokumen Yang Di Upload Silahkan Disesuaikan Apabila Sudah Lengkap Kita Klik Tombol Simpan Maka Data Ini Akan Diajukan Jadi Seperti Itu Alur Dari Perubahan Data Dan Penambahan Data Pada Akun Sister Dosen Jadi Itu Pelaksanaan Pendidikan Sudah Selesai Kita Menuju Pada Pelaksanaan Penelitian Jadi Pada Pelaksanaan Penelitian Terdapat Tiga Submenu Ada Penelitian Publikasi Karya Dan Paten Haki Jadi Mungkin Disini Bagi Dosen Pemula Mungkin Ada Pertanyaan Apa Bedanya Penelitian Publikasi Dan Publikasi Karya Jadi Yang Dilaporkan Disini Bukan Hanya Penelitian Sudah Dipublish Tetapi Dari Dosen Tersebut Melaksanakan Penelitian Kemudian Ada Laporan Penelitian Jadi Itu Sudah Dilaporkan Pada Akun Sistem Masing-masing Jadi Kita Langsung Jadi Ini Contohnya Disini Ada Ada Empat Yang Sudah Terimput Pada Data Dosen Ini Dan Keempat Dosen Ini Dan Keempat Judul Penelitian Sudah Terpublish Walaupun Sudah Terpublish Sudah Sudah Masuk Pada Publikasi Karya Jangan Sekali-sekali Menghapus Riwayat Penelitian Ini Jadi Biarkan Rekam Jejak Plus Andridharma Kita Benar-benar Terekam Pada Akun Sister Kita Jadi Itulah Fungsinya Dari Akun Sister Sehingga Nanti Kita Bisa Melihat Mungkin Nanti Kita Perlukan Data-data Ini Nanti Kita Tinggal Bisa Mengambil Data Dari Akun Sister Kita Jadi Silahkan Disini Lengkap Apabila Kita Cek Satu-satu Disini Di Kolom Aksi Ada Lima Menu Disini Yang pertama Detail Data Ada Ubah Data Ada Hapus Data Ada Edit Bidang Ilmu Dan Yang penting Tambah Dokumen Jadi Untuk Keempat Data Pelitian Ini Keempat Empat Sudah Disertai Oleh Bukti Dokumen Jadi Kita Bisa Cek Satu-satu Yang pertama Untuk Mengeceknya Kita Bisa Pilih Menu Detail Data Jadi Disini Data Yang Disikan Oleh Dosen Jadi Ada Tahun Anggaranya 2019 Afiliasi Istikas Beleleng Kemudian Lama Kegiatan Satu Tahun Judul Kegiatan Juga Sudah Lokasi Kegiatan Ada Tahun Pasana Ada Jadi Ini Data Jadi Data Ini Sudah Di Input Tahun 2009 Pada Saat Dosen Ini Mengikuti Sertifikasi Dosen Jadi Saya Tahu Betul Dosen Ini Jadi Apabila Disini Ada Yang Ingin Diubah Ada Kesalahan Silahkan Kita Tinggal Lakukan Ubah Data Ya Disini Ada Ubah Data Nanti Disesuaikan Lagi Data Data Yang Ada Disini Ada Anggota Kegiatan Dosen Jadi Apabila Ada Penambahan Nanti Anggota Penelitian Silahkan Kita Ketik Nama Dosen Disini Apabila Masih Ada Satu Homebase Apabila Pada Tulisan Lain Silahkan Klik Tulisan Ini Apabila Juga Ada Penambahan Yang Melibatkan Mahasiswa Silahkan Kita Bisa Pilih Ini Jadi Silahkan Disesuaikan Lagi Dengan Data Yang Ada Jadi Seperti Itu Jadi Ini Untuk Riwayat Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dosen Jadi Penelitian Penelitian Yang Belum Yang Belum Dipublikasi Jadi Seperti Itu Jadi Dalam Artian Bisa Saja Riwayat Penelitian Ini Yang Nantinya Akan Dipublikasi Nanti Apabila Telah Dilakukan Publikasi Contoh Ini Sudah Dilaksanakan Publikasi Nanti Penelitian Dengan Dengan Judul Seperti Ini Akan Masuk Pada Submenu Publikasi Karya Jadi Seperti Itu Jadi Kita Coba Cek Satu Penelitian Pengaruh Terapi Relaksi Benson Terhadap Kadar Gula Jadi Coba Kita Cek Pada Publikasi Karya Semoga Sudah Lakukan Publikasi Ini Jadi Ini Kita Bisa Cek Disini Walaupun Data Tersebut Masuk Pada Penelitian Jadi Untuk Logikanya Sebelum Dosen Lakukan Publikasi Otomatis Dosen Melaksanakan Penelitian Dulu Setelah Melaksan Penelitian Ada Laporan Penelitian Kemudian Kita Lakukan Publikasi Jadi Alurnya Sudah Jelas Jadi Setiap Kegiatan Atau Aktivitas Dosen Selalu Harus Kita Laporkan Pada Akun Sister Kita Jadi Seperti Itu Alur Kerja Dari Sister Ini Jadi Setelah Melakukan Penelitian Ada Laporan Kita Upload Pada Menu Penelitian Kemudian Setelah Dipublikasi Kita Input Pada Menu Publikasi Karya Jadi Seperti Itu Jadi Ini Menu Publikasi Karya Jadi Publikasi Karya Ini Bukan Hanya Publikasi Penelitian Saja Jadi Apabila Nanti Ada Hasil Dari Pengabdian Masyarakat Yang Dipublikasi Pada Jurnal Peng Silahkan Nanti Akan Terrecord Juga Pada Menu Publikasi Publikasi Karya Ini Dan Satu Lagi Jadi Saya Mengingatkan Kembali Pada Menu Profile Ini Pada Data Pribadi Tadi Saya Sampaikan Bahwa Perlunya Dosen Itu Memiliki Sinta ID Kenapa Jadi Itu Nantinya Akan Mempermudah Dosen Di Dalam Mengambil Data Data Publikasi Yang Ada Pada Sinta Jadi Disini Sister Ini Sudah Keintegrasi Dengan Akun Sinta Kita Jadi Kita Bisa Cek Kita Dilihat Disini Di Sebelah Kanan Disini Ada Menu Impak Publikasi Dari Sinta Jadi Kita Coba Supaya Teman Teman Juga Dapat Melihat Nanti Jadi Pada Data Dosen Sinta Pada Dosen Ini Terdapat 18 Judul Publikasi Yang Belum Dilakukan Konfirmasi 18 Jadi Kita Lihat Paling Atas Jadi Bagaimana Caranya Kita Meng-claim Rewire Publikasi Yang Ada Di Sinta Jadi Sehingga Kita Nanti Tidak Melakukan Import Atau Penambahan Data Secara Manual Seperti Penambahan Data-data Sebelumnya Jadi Ini Bedanya Submenu Publikasi Karya Jadi Kita Bisa Meng-import Data Dari Akun Sinta Kita Tapi Sudah Tentu Syaratnya Sinta ID Kita Sudah Terdaftar Pada Akun Sister Jadi Apabila Terdapat Kendala Nanti Biasanya Kendalanya Saat ini Terjadi Dimana Di Profil Jadi Ini Profil Dan Data Diri Pada Menu Sinta ID Tidak Muncul Sinta ID Kita Jadi Silahkan Apabila Terjadi Pemasalahan Tersebut Silahkan Hubungi Verifikator Sinta Atau Bagian Terkait Yang Mengurus Sinta Tersebut Akun Sinta Diperlukan Masing-masing Silahkan Jadi Kembali Jadi Bagaimana Caranya Untuk Meng-claim Publikasi Yang ada Pada Akun Sinta Kita Jadi Kita Bekerjanya Dari Sini Jadi Kita Pastikan Dulu Bahwa Penelitian Ini Adalah Pemikiran Yang Kita Lakukan Jadi Publikasi Yang Kita Lakukan Silahkan Kemudian Kita Menuju Pada Kolom Aksi Jadi Disini Ada Tiga Pilihan Apakah Kita Meng-import Data Timpa Atau Abaikan Jadi Saya Berikan Sedikit Tips Dan Trik Disini Apabila Penelitian Ini Yang Pertama Pilihan Ini Memang Penelitian Yang Kita Lakukan Dan Kemudian Judul Penelitian Ini Sekiranya Sesuai Dengan Bidang Keilmuan Kita Itu Kita Harus Import Jadi Kita Yang pertama Sesuaikan Dulu Kebenaran Datanya Judulnya Kita Cek Apakah Benar Apakah Benar Kita Sebagai Salah Satu Peneliti Disana Kemudian Kita Harus Melihat Bidang Ilmu Dari Penelitian Tersebut Kenapa Seperti Itu Karena Nantinya Itu Akan Berpengaruh Pada Jenjang Kari Dosen Nanti Kita Lebih Lanjut Akan Bahas Pada Penilaian Angka Kredit Atau Di saat Pengajuan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Itu Akan Berpengaruh Disana Nanti Jadi Itu Tips Dari Kami Kita Sesuaikan Yang pertama Kebenaran Dari Data Kemudian Bidang Ilmu Dari Penelitian Apabila Sudah Sesuai Kita Pilih Import Kemudian Kita Pilih Jenis Publikasi Jadi Ini ya Alurnya Apabila Disini Kita Tidak Milih Apa Apa Jadi Menu Publikasi Tidak Bisa Kita Lakukan Pemilihan Jadi Seperti Itu Jadi Ini Dulu Kita Lakukan Pemilihan Pada Konfirmasi Kita Pilih Import Kemudian Sesuaikan Apakah Ini Jurnal Nasional Apakah Jurnal Internasional Sesuaikan Objek Jurnal Nasional Kita Pilih Kemudian Kolom Selanjutnya Akan Bisa Kita Klik Jadi Kita Sesuaikan Apakah Aset Penelitian Yang Dipublikasi Dalam Bentuk Jurnal Nasional Atau Yang Mana Kita Sesuaikan Lagi Dengan Dokumen Yang Ada Jadi Kita Bisa Lihat Disini Jadi Disini Bukan Hanya Publikasi Untuk Penelitian Jadi Saya 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 Katakan Tadi Bahwa Publikasi Pengabdian Masyarakat Juga Bisa Kita Cek Ya Nanti Disini Kita Cek Ya Ini Jadi 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 Disini Ada Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dipublikasi Di Sebuah Jurnal Ilmiah Jadi Ini Jadi Bukan Hanya Publikasi Penelitian Jadi Hasil Dari Pengabdian Masyarakat Pun Juga Bisa Dipublikasi Dan Akan Muncul Pada Menu Pelaksanaan Pendidikan Pada Menu Pelaksanaan Penelitian Maksud kami Ulang Dan Pada Submenu Publikasi Karya Jadi Itu Itu Mungkin Sedikit Perbedaan Antara Menu Submenu Penelitian Submenu Publikasi Karya Jadi Segala Karya Karya Dosen Publikasi Akan Terikot Pada Submenu Publikasi Karya Baik Itu Penelitian Pengmas Dan Yang Lainnya Jadi Silahkan Jadi Kembali Lagi Apabila Sudah Dipilih Aksinya Import Kemudian Ini Adalah Jurnal Nasional Repetasi Kemudian Merupakan Hasil Pengabdian Apabila Sudah Sesuai Kemudian Kita Lakukan Konfirmasi Setelah Konfirmasi Maka Data Ini Data Yang Kita Telah Import Akan Muncul Pada Menu Publikasi Karya Ini akan Menuncul Pada Publikasi Karya Ini Dan Setelah Muncul Disini Nanti Kita Lakukan Upload Dokumen Gimana caranya Sudah ada Pada kolom Aksi Ini ada Tambah Dokumen Jadi silahkan Nanti Akan Terlihat Apabila Berwarna Hijau Pada Kolom Kolom Ini Didul Ini Sampai Sini Berwarna Hijau Artinya Publikasi Karya Itu Belum Disertai Olo Dokumen Jadi silahkan Jadi ini Semua Warnanya Sudah Putih Kolom Kolom Ini Kita Bisa Cek Ini Publikasi Yang Pertama Nanti Apabila Ulang Jadi Jadi saya Ulangi Jadi Cara Untuk Kita Mengeceknya Apakah Sudah ada Kita Cek Pada Menu Detail Data Jadi Disini Jadi Ini Kita Bisa Lihat Dokumen Sudah Disertakan Jadi Ini Sudah Lengkap Isiannya Jadi Apabila Nanti Pada Jidul Penelitian Ini Kolom Satu Kolom Ini Berwarna Hijau Artinya Belum Disertai Oleh Dokumen Pendukung Jadi Silahkan Kita Lakukan Penambahan Dokumen Pendukung Dengan Cara Klik Menu Tambah Dokumen Pada Kolom Aksi Ini Jadi Seperti Itu Caranya Juga Sama Seperti Sama Seperti Penambahan Data Yang Lainnya Jadi Hampir Sama Silahkan Mulai Diisi Dari Sekarang Publikasi Karya Dari Penelitian Karena Ini Data-data Yang Sangat Dibutuhkan Nantinya Oleh Instansi Terkait Di dalam Pelaksanaan Monef Baik Dari Badan Akreditasi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri Atau Juga Kita Di Puguan Tinggi Swasta Mungkin LID Melaksanakan Monef Mungkin Mengambil Data Dari Isian Kinerja Kita Pada Akun Sister Jadi Seperti Itu Untuk Penelitian Jadi Kita Lanjut Pada Submenu Yang Terakhir Pada Penelitian Ada Paten Haki Jadi Ini Juga Sama Masih Sama Dengan Penambahan Dokumen Sebelumnya Silahkan Apabila Ada Bukti Kinerja Kita Klik Tambah Menurut Tambah Ini Nanti Akan Muncul Juga Form Tambah Paten Seperti Ini Silahkan Disesuaikan Mana Sesuai Dengan Dokumen Yang Bapak Ibu Dosen Miliki Kemudian Ada Upload Dokumen Masih Sama Ini Juga Masih Sama Apabila Ada Penulis Kedua Ketiga Yang Melibatkan Dosen Pada Kurulan Tinggi Bapak Ibu Silahkan Kita Tinggal Klik Kolom Ini Ketik Nama Dosen Dia Akan Muncul Dan Lakukan Simpan Seperti Biasa Itu Untuk Pelaksanaan Penelitian Sekarang Kita lanjut Pada Pelaksanaan Pengabian Disini Terdapat Empat Submenu Pada Menu Pelaksanaan Pengabian Jadi Kita Buka Buka Satu Per Satu Silahkan Seperti Sebelum Sebelumnya Kita Lakukan Input Data Jadi Untuk Pengabian Disini Sama Dengan Penelitian Jadi Ini Rewind Pengabian Yang Belum Dipublikasi Jadi Atau Tidak Dilakukan Publikasi Silahkan Kita Tambah Pada Menu Pengabian Jadi Masih Sama Ya Cara Penambahan Datanya Disini Ada Form Kembali Lagi Kita Mulai Mengisinya Dari Atas Kita Cek Kita Sesuaikan Lagi Jadi Alangkah Baiknya Apabila Sebuah Pengabian Itu Merupakan Pengembangan Dari Sebuah Hasil Penelitian Bapak Ibu Dosen Jadi Seperti itu Nanti Yang Diharapkan Silahkan Apabila Hasil Apabila Pelaksanaan Pengabian Itu Merupakan Hasil Pengembangan Dari Sebuah Penelitian Bapak Ibu Silahkan Kita Pilih Menu Ini Kemudian Kita Sesuaikan Dengan Dokumen Yang Ada Apakah Dimanfaatkan Oleh Pursa Nasional BUMN Masyarakat Nasional Atau Sudah Oleh Masyarakat Internasional Jadi Sesuaikan Kembali Kemudian Ini Wajib Judulnya Apa Afiliasinya Tetap Sesuaikan Dengan Perguruan Tinggi Kita Jadi Dimana Homebase Kita Kita Sesuaikan Kemudian Tahun Usulan Tahun Beberapa Dosen Jadi Apakah Wajib Kita Mengisi Dana Dari Dikti Perguruan Tinggi Dan Istri Lain Jadi Saya Rasa Logikanya Di Dalam Melaksanakan Sebuah Kegiatan Ridharma Itu Pasti Diperlukan Yang Namanya Biaya Tepos Silahkan Jadi Tidak Harus Dibiayai Oleh Dikti Perguruan Tinggi Dan Dan Dana Dari Sisi Lain Apabila Ini Didanai Oleh Perguruan Tinggi Kita Tinggal Ubah Saja Supaya Didanai Sebesar 4 Juta Yaudah Jadi Kita Mengetiknya Tanpa Tanda Titik Jadi Akan Otomatis Muncul Tanda Titik Jadi Kita 4 Juta Kita 4 0 0 Sebanyak 6 Kali Nanti Otomatis Akan Muncul Tanda Titik Ini Seumpama Nanti Dana Dari Dikti Tidak Ada Kita Ketik Nol Nanti Akan Kembali Begitu Seterusnya Apabila Ada Kita Isi Juga Ada Berapa Jadi Sesuaikan Kembali Dengan Data Yang Ada Dokumen Yang Ada Jadi Itu Kemudian Setelah Dana Terisi Kita Menuju Pada Upload Dokumen Sesuaikan Lagi Dengan Dokumen Yang Ada Jadi Masih Sama Juga Alurnya Kemudian Pemilihan Anggota Di Dalam Pelaksaan Kegiatan Jadi Perhatikan Ini Walaupun Ini Tidak Ada Tanda Bintang Tapi Peran Ini Wajib Jangan Sampai Kosong Kemudian Jangan Lupa Klik Status Aktif Ini Itu Yang Wajib Kemudian Sama Juga Apabila Melibatkan Dosen Lain Silahkan Nanti Kita Isi Pada Kolom Yang Sudah Disediakan Jadi Seperti Itu Ini Juga Sama Melibatkan Mahasiswa Kita Pilih Nama Mahasiswanya Jadi Hampir Sama Apabila Sudah Isi Semua Kita Klik Simpan Jadi Itu Alurnya Untuk Pelaksanaan Pengabian Kemudian Disini Juga Ada Pengelola Jurnal Jadi Apabila Bapak Ibu Disini Merupakan Salah Satu Pengelola Jurnal Silahkan Ditambah Datanya Disini Dan Sesuaikan Dengan Form Yang Ada Jadi Nanti Biasanya Bukti Dokumennya Adalah SK Penugasan Sebagai Pengelola Jurnal Jadi Silahkan Jadi Untuk Ini Tidak Akan Saya Bahas Lagi Karena Hampir Sama Dengan Menu Sebelumnya Ini Juga Pembicara Ini Juga Hampir Sama Dengan Pengabian Jadi Kembali Lagi Kita Mengimput Data Berdasarkan Dokumen Yang Kita Miliki Jadi Seperti Itu Jadi Bukan Kita Mencari Menu Dulu Disini Kemudian Kita Mencari Kinerja Bukan Jadi Apapun Kinerja Yang Kita Lakukan Kita Input Pada Menu Yang Sudah Disediakan Ya Seperti Itu Proses Untuk Menimput Data Kemudian Kita Kita Lanjut Pada Jabatan Struktural Jadi Yang Dimaksud Sini Bukan Jabatan Pada Perguruan Tinggi Kita Cek Kita Lihat Sekarang Ini Jabatan Struktural Kita Pilih Form Penambahan Di Jabatan Tugas Kita Bisa Lihat Ini Data Yang Ada Menteri Anggota DPA Duta Besar Hakim MA Jadi Ini Bukan Data Bukan Jabatan Jabatan Yang Ada Dalam Perguruan Tinggi Jadi Saya Rasa Jadi Tidak Banyak Dosen Mungkin Yang Memiliki Jabatan Struktural Jadi Apabila Ada Silahkan Diisi Seperti Itu Sesama Alurnya Setelah Mengisi Form Kemudian Kita Lakukan Upload Dokumen Kemudian Simpan Itu Untuk Menu Pelaksanaan Pengabdian Jadi Kemudian Kita Menuju Pada Penunjang Kegiatan Penunjang Dosen Di luar Dari Tridharma Disini Ada Yang Pertama Anggota Profesi Ada Penghargaan Kemudian Ada Penunjang Lain Jadi Kita Mulai Dari Anggota Profesi Disini Jadi Maksud Keikut Sertaan Dosen Di dalam Keanggotaan Profesi Jadi Disini Karena Dosen Perawat Kebetulan Dosen Ini Sebagai Anggota Dari Organisasi Profesi Perawat Yang Ada Di Kabupaten Mulireng Jadi Datanya Juga Sudah Ada Jadi Silahkan Apabila Ada Dosen Dosen Yang Memiliki Reward Sebagai Anggota Profesi Silahkan Datanya Di input Dan Biasanya Ini Dokumen Yang diserai Adalah Kartu Tanda Anggota KTA Jadi Jadi Itu Untuk Anggota Profesi Untuk Penunjang Penghargaan Ini Sama Apabila Ada Penghargaan Dari Instansi Atau Dari Perguruan Tinggi Atau Dari Pemerintah Silahkan Di Input Atau Ditambahkan Datanya Pada Menu Ini Ditambah Silahkan Masih Sama Juga Alurnya Kita Isi Form Kemudian Kita Sertai Dengan Upload Dokumen Itu Untuk Penunjang Penghargaan Kemudian Ini Salah Satu Yang Juga Penting Harus Kita Bahas Penunjang Lait Jadi Penunjang Lait Ini Adalah Keikut Sertaan Bapak Ibu Dosen Di Dalam Pertemuan Liniah Kemudian Berperan Serta Sebagai Panitia Atau Badan Silahkan Kita Coba Menuju Pada Form Penambahan Data Disini Kita Mulai Dari Data Yang Paling Atas Kita Bisa Lihat Disini Pilihannya Menjadi Anggota Dalam Satu Panitia Pada Perluan Tinggi Atau Menjadi Anggota Panitia Badan Padahal Pemerintah Kemudian Ada Menjadi Anggota Delegasi Atau Berperan Aktif Di Dalam Pertemuan Imiah Jadi Biasanya Yang Banyak Diikuti Menjadi Anggota Dalam Satu Panitia Badan Perluan Tinggi Atau Berperan Serta Aktif Dalam Pertemuan Ilmiah Jadi Silahkan Apakah Disana Sebagai Anggota Peserta Atau Ketua Dalam Pertemuan Ilmiah Jadi Silahkan Isi Datanya Disisikan Dengan Dokumen Kinerja Yang Ada Jadi Sama-sama Formnya Nama Keliatannya Apa Jenisnya Apa Instansi Disini Instansi Penyelenggara Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tersebut Apakah Perguruan Tinggi Swasta Perguruan Tinggi Negeri Atau Kementerian Atau Silahkan Disisiikan Dengan Dokumen Yang Ada Kemudian Nomor SK Penugasan Jadi Apakah 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 Dukaskan Oleh Perguruan Tinggi Di Dalam Mengikuti Sebuah Perguruan Ilmiah Jadi Silahkan Dilampirkan Nomor SK Penugasan Kemudian Untuk Anggota Kegiatannya Ini Masih Sama Apabila Di Dalam Pelaksanaan Perguruan Ilmiah Ini Juga Kita Juga Diikuti Oleh Beberapa Teman Dosen Dipada Pelaksanaan Kita Bisa Bantu Teman Untuk Meng-input Data Disini Sehingga Nanti Pada Akun Sister Data Teman Kita Datanya Akan Terecord Dengan Otomatis Akan Muncul Tidak Tidak Perlu Diisi Lagi Jadi Kita Membantu Teman Di Dalam Mengisi Data Kinerja Jadi Seperti Itu Nah Disini Untuk Upload Dokumen Jadi Karena Disini Diminta Nomor Surat SK Penugasan Adalah Data Yang Wajib Jadi Selain Bukti Kinerja Di Dalam Pelaksanaan Pertemuan India Kita Wajib Melampirkan Bukti Surat Tugas Jadi Seperti Itu Jadi Kita Sesuaikan Lagi Form Di Atas Apa Yang Diminta Kemudian Dokumen Yang Kita Upload Jadi Jadi Alurnya Seperti Kemudian Setelah Dirasa Sudah Cukup Antara Form Dan Dokumen Sudah Sesuai Kita Klik Simpan Dan Satu Lagi Apabila Karena Disini Kita Minimal Mengupload Ada Dua Dua Dokumen Jadi Kembali Saya Ingatkan Bagaimana Caranya Kita Menambah Dokumen Yang Di Upload Ini Sudah Ada Kita Tinggal Klik Tambah Dokumen Kemudian Untuk Melihat Kita Klik Lagi Sekali Dokumen Dua Ini Akan Muncul Jadi Kita Bisa Lihat Disini Dokumen Satu Dokumen Dua Apabila Kita Ingin Mencek Kembali Dokumen Pertama Kita Tinggal Klik Tulisan Dokumen Satu Seperti Itu Kerja Dari Aplikasi Sister Jadi Itu Untuk Penunjang Lain Jadi Kemudian Kita Menuju Pada Menu Reward Jadi Untuk Menu Ini Saya Rasa Tidak Perlu Saya Jelaskan Lebih Detail Lagi Apabila Ada Dosen Yang Menerima Biasiswa Jadi Silahkan Isi Datanya Jadi Untuk Kesejahteraan Ini Bisa Asuransi BPJS Dalam hal ini Atau Jam Sostek Atau Yang lainnya Silahkan Ini Tunjangan Ini juga Tunjangan Tunjangan Yang diberikan Oleh Perluan Tinggi Atau Ada Tunjangan Lainnya Silahkan Nanti Diisi Sesuai Dengan Dokumen Yang ada Jadi Seperti Itu Jadi Nanti Intinya Segala Dokumen Yang ada Kita Input Pada Akun Sister Kita Jadi Jangan Sampai Nanti Kita Malahan Melihat Menu Pada Akun Sister Kemudian Kita Menyiapkan Dokumen Jadi Itu Kebalik Jadi Harusnya Setelah Kita Melaksanakan Aktivitas Atau Aktivitas Tridharma Atau Peninjang Lainnya Setelah kita Memiliki Dokumennya Baru kita Upload Jangan Nanti Kita Melihat Satu Per Satu Menu Yang Ada Kemudian Kita Nanti Manipulasi Data Sehingga Melengkapi Dokumen Dengan Dokumen Yang Palsu Jadi Seperti Itu Jadi Kita Sesuaikan Saja Kinerja Kita Kita Laporkan Kinerja Kita Kemudian Kita Juga Harus Ingat Yang Pertama Jadi Saya Sampaikan Lagi Bahwa Berdasarkan Undang Undang Atau Berdasarkan Dari Standar Nasional Dikti Bahwa Dosen Itu Di dalam Plas Anti Dharma Minimal Kinerjanya 12 SKS Dan Maksimal 16 SKS Untuk Dosen Biasa Jadi Untuk Dosen Dugas Tambahan Nanti Disesuaikan Bisa Dicek Lagi Kita Bisa Cek Lagi Berapa Ketentuan Yang Ada Jadi Mungkin Nanti Saya akan Bahas Pada Video Selanjutnya Jadi Untuk Reward Kemudian Ini Jadi Saya Cerita Sedikit Jadi Disini Ada Layanan PK Jadi Untuk Layanan PK Khususnya Pada LDT Kami LDT 8 Jadi Menu Ini Belum Bisa Digunakan Secara Maksimal Jadi Belum Diwajibkan Jadi Tapi Kedepannya Saya Yakin Kementerian Sudah Menyiapkan Menu Menu Yang Ada Disini Otomatis Nanti Kedepan Pasti Akan Digunakan Jadi Tidak Ada Salahnya Nanti Mulai Saat Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Karir Dosen Nanti Jiwanya Ada Pada Portfolio Disini Jadi Silahkan Nanti Dilengkapi Lagi Dan Ingat Saya Ingatkan Lagi Perlunya Penyimpanan Digital Jadi Seperti Itu Jadi Lanan PK Kita Mengisi Kinerja Kinerja Yang Kita Telah Lakukan Selama Dua Tahun Lebih Kemudian Kita Ajukan Untuk Apakah Kita Sudah Layak Untuk Kenaikan Jabatan Untuk Jabatan Fungsional Jadi Silahkan Intinya Adalah Kita Mengisi Portfolio Kita Dari Profil Hingga Reward Silahkan Isi Nanti Muaranya Akan Pada Layanan BKD Layanan BAK Layanan Serdos Jadi Itu Jadi Bisa Saya Simpulkan Ini Versi Saya Pribadi Versi Kami Pribadi Jadi Dari Profil Dan Reward Merupakan Portfolio Portfolio Kita Gambaran Aktivitas Kita Selaku Dosen Kemudian Nanti Akan Akan Terintegrasi Pada Layanan PAK Layanan BKD Dan Layanan Serdos Jadi Seperti Itu Jadi Saya Buka Satu Layanan Yang Sudah Berjalan Layanan BKD Jadi Saya Buka Satu Recap Kegiatan Jadi Disini Saat Ini Sedang Berlangsung Pengisian Pengisian Laporan Kinerja 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 Dosen Jadi Ini Jadi Saya Cerita Sedikit Jadi Mungkin Nanti Saya Bahas Pada Video Selanjutnya Lebih Detail Lagi Jadi Disini Info Untuk Dosen Ada Penarikan Kinerja Jadi Penarikan Kinerja Disini Adalah Dari 1 Maret 2021 Sampai 31 Agustus 2021 Artinya Jadi Artinya Segala Aktivitas Yang Lakukan Dosen Dari Tanggal 1 Maret Hingga 31 Agustus Itu Dihitung Sebagai Kinerja Yang Dinilai Pada Laporan Kinerja Dosen Semester Genap 2020 2021 Jadi Apabila Bapak Ibu Dosen Melaksanakan Pengajaran Melaksanakan Sebuah Penelitian Publikasi Pengabdian Dan Yang lainnya Itu Yang dinilai Sebagai Kinerja Adalah Aktivitas Yang dilakukan Dari 1 Maret Sampai 31 Agustus 2021 Kemudian Disini Ada Periode Pengisian Jadi Setelah Dilakukan Pengisian Portofolio Portofolio Kita isi Disini Semua Setelah Kita isi Nanti Kita Bisa Menarik Kinerja Kita Pada Layanan DKD Jadi Kita Berikan Waktu Dari 1 Maret Sampai 30 September Disilahkan Ini Waktunya Tinggal 1 Bulan Lagi Jadi Bagi Bapak Ibu Dosen Baik Yang Sudah Tersertifikasi Maupun Yang Belum Itu Wajib Untuk Mengisi Laporan Kinerja Jadi Silahkan Dan Ini Perluan Ini Untuk Asesor Sebagai Penilai Di dalam Laporan Kinerja Dosen Jadi Saya Cerita Sedikit Tentang Laporan BKD Sebelum Saya Lanjutkan Pada Video Selanjutnya Lebih Detail Lagi Jadi Disini Ada Biodata Ada Pelaksanaan Pendidikan Pelaksanaan Pendidikan Pelaksanaan Penitian Pelaksanaan Pengambian Pelaksanaan Peninjang Kewajiban Kursus Fektor Dan Simpulan Jadi Saya Hanya Mungkin Membuka Dua Ini Aja Biodata Pelaksanaan Pendidikan Ini Terkait Dengan Portfolio Sebelum Yang Sebelumnya Kita Bahas Tadi Jadi Biodata Jadi Disini Ada Nama Ini Dosennya Kemudian NIP Karena Yang bersangkutan Bukan PNS Jadi NIP Jadi Ini kita Cek Dosen Dengan Tugas Tambahan Jadi Kita Ketahui Bahwa Dosen Sebut Adalah Kapurudi Sehingga Nanti Status Dosen Dosen Dengan Tugas Tambahan Apabila Dia Tanpa Tugas Tambahan Statusnya Hanya Dosen Seperti Itu Kemudian Apabila Kita Ketahui Bahwa Dosen Sebut Telah Tersertifikasi Nomor Sertifikasinya Sudah Ada Nah Apabila Nanti Ada Perubahan Data Pada Profil Jadi Kita Ngajukan Perubahan Data Mungkin Ada Kesalahan Pada Jabatan Fungsional Atau Nomor Sertifikasi Tidak Sesuai Kita Ajukan Perubahan Data Disini Kemudian Setelah Mengajukan Perubahan Data Kita Harus Mengupdate Biodata Kita Klik Biodata Maka Nanti Akan Berubah Karena Disini Kita Melaksanakan Perubahan Pada Portfolio Otomatis Munculnya Adalah Biodata Tidak Berubah Artinya Kita Tidak Dapat Eh Tidak Pernah Melakukan Perubahan Data Pada Portfolio Kita Pada Menu Biodata Jadi Seperti Itu Kemudian Pelaksana Pendidikan Ini juga Sudah Saya Sampaikan Tadi Jadi Kita Cek Jadi Agar Bapak Ibu Juga Termotivasi Bagaimana Kita Harus Mengisi Portfolio Kita Di Akun Sister Jadi Nanti Mengaranya Pada Laporan Kinerja Otomatis Nanti Mengaranya Pada Pembayaran Tunjangan Certifikasi Dosen Jadi Mau Enggak Mau Suka Enggak Suka Apabila Kita Ingin Coin Kita Harus Membuat Coin Seperti Itu Kita Cek Untuk Kita Membuktikan Bahwa Portfolio Atau Kinerja Yang kita Sudah Sampaikan Itu Akan Terintegrasi Pada Laporan Kinerja Dosen Jadi Kita Cek Disini Dosen Tersebut Mengajar Keperatan Maternitas Kelas A Jadi 4 SKS Kita Cek Pada Pelaksanaan Pengajaran Apakah Benar Pengajar Maternitas Disini Disini Nampak Bahwa Mata Kulian Diajarlah Kepada Maternitas 1 Pada Kelas A Jadi Ini Salah Satu Salah Satu Alasan Kenapa Dosen Harus Memperhatikan Riwayat Kinerja Seperti Itu Karena Nanti Akan Bermuara Pada Layanan BKD Layanan Hero Dan Satu Gambaran Dari Kami Dan Saya ingatkan Lagi Tips dan Triknya Yang pertama Dosen Wajib Untuk Mengisi Atau Melaporkan Segala Aktivitas Kegiatan Tridharma Dan penunjang Lainnya Pada Akun Sister Masing Dan Dosen Wajib Melakukan Pemutahiran Data Itu Yang pertama Yang kedua Dosen Wajib Memiliki Penyimpanan Digital Karena Nanti Salinan Tautan Maksudnya Link Dari Dokumen Tersebut Wajib Nanti Dilampirkan Jadi Beberapa Form Penambahan Data Itu Mewajibkan Adanya Tautan Link Untuk Dokumen Jadi Seperti Itu Jadi Tips Dan Trick Dari Kami Hanya Seperti Itu Jadi Semoga Dapat Menginspirasi Para dosen Dosen Pemula Di Dalam Pengelolaan Akun Sister Masing-masing Jadi Mungkin Dalam hal Ini Saya belum Sempurna Dila Menyampaikan Bagaimana Pengelolaan Akun Sister Yang Baik Jadi Apabila Ada Kesalahan Mungkin Ada Kekeliruan Di dalam Kami Menyampaikan Informasi Yang Ada Jadi Kami Mohon Maaf Dan Kami Ucapkan Terima Kasih Juga Kepada Beberapa Teman Yang Sudah Men-support Kami Sehingga Kami Terus Berupaya Untuk Memberikan Sebuah Informasi Yang Dapat Berguna Bagi Teman-teman Sejawat Dimanapun Berada Dosen-dosen Di wilayah Indonesia Jadi Untuk Tips dan Triks hari ini Hanya Sedemikian Yang bisa Saya Sampaikan Jadi Semoga Berguna Dan Jangan Lupa Mohon Dukungannya Untuk Men-subscribe Channel Youtube Kami Dan Jangan Lupa Di-like Dan Di-share Jadi Dukungan Teman-teman Itu Merupakan Motivasi Bagi Kami Untuk Dapat Memberikan Informasi Yang Lebih Baik Kedepannya Jadi Tunggu Saya Akan Kembali Memberikan Informasi Terkait Aplikasi Sister Pada Channel Youtube Yang Sama Jadi Saya Ucapkan Terima kasih Sampai Berjumpa Kembali